Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di rangkang keraksaan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Kehadiran HT disambut hangat oleh pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Hafiz Aminuddin serta seluruh santri turut hadir pula Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa Penting sekali bagi Pondok Pesantren juga untuk paling tidak mengajar santri atau santri watinya supaya berpikir menjadi entrepreneur karena Indonesia butuh lapangan kerja yang lebih banyak lagi jadi apalagi jumlah penduduk kita tumbuhnya luar biasa banyak generasi muda mayoritas bahkan mereka jadi diharapkan Pondok bisa menjadi juga sumber kaderisasi bagi pengusaha-pengusaha yang akan datang saya ucapkan selamat harlah ke-21 bagi Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir dan tentunya pimpinannya pengasuhnya Mbak Pek Haji Awid Aminuddin saya doakan semoga tetap sehat makin sehat dan bisa membawa Pondok ini makin besar lagi dan berdampak bagi masyarakat khususnya masyarakat Propolinggo dan Jawa Timur semangat berwirausaha menyiapkan para entrepreneur-entrepreneur yang berbasis pesantren sehingga keluar dari pesantren ada managerial skill yang mereka miliki kemudian ada semangat entrepreneurship yang terbangun sistem pendidikan akan berhasil jika jumlah pengangguran terdidik tidak bertambah signifikan generasi muda harus dibekali dengan segudang keterampilan dan pengetahuan yang luas agar bisa mendorong mereka untuk kreatif dalam menata masa depan dari Propolinggo Jawa Timur tim liputan MNC Media melaporkan selamat menikmati